Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi Oke di hadapan saya ini ada sebuah timbangan digital dengan merek Tanita KD811 yang mengalami kerusakan di bagian display timbangan ini mempunyai kapasitas sekitar 5 kg teman-teman jadi kemampuan dia untuk menimbang sampai lima kilo timbangan ini mengalami kerusakan pada bagian display kurang lebih seperti ini teman-teman jadi gambarnya terpotong separoh ataupun tidak full jadi tidak bisa digunakan kembali dan tidak bisa untuk menimbang kembali karena angka yang muncul di display terpotong setengah kita ambil contoh kita kasih beban seperti ini hasilnya jadi sama sekali tidak bisa dibaca Oke teman-teman selanjutnya nanti kita akan coba perbaiki dan kita bongkar apa yang menyebabkan kerusakan timbangan digital ini menjadi tampilannya atau displaynya terpotong Oke teman-teman cukup menyiapkan sebuah openg di belakangnya ada dua buah baut kita buka di bagian atasnya selanjutnya kita akan bongkar total semua teman-teman agar nanti kita bisa mudah mengetahui bagian mana yang rusak sehingga display yang ditampilkan tidak bisa normal kita lepas keempat bautnya yang sepertinya sudah korusi lantas di bagian panel displaynya kita buka penutup LCD-nya disitu ada dua buah baut yang harus kita buka nanti kita akan bongkar dan kita akan teliti kira-kira di bagian mana yang membuat timbangan digital ini menjadi tidak normal Oke teman-teman sudah kita buka semuanya seperti ini penampakannya disitu ada empat buah kabel yang terhubung ke sensor yang terkoneksi ke mainboardnya atau tikon mainboardnya di bagian sensor di bagian sensor lantas ada dua kabel ke catu daya atau ke powernya itu dengan baterai 3 volt kita balik teman-teman disitu ada konektor yang terhubung ke LCD-nya oke karena kerusakan di peribahan LCD kita akan coba bersihkan dulu dengan menggunakan cutter atau mungkin teman-teman bisa menggunakan penghapus pensil karena admin tidak ada pensil penghapus pensil teman-teman admin akan menggunakan cutter otomatis harus dengan super hati-hati agar tidak terkelupas di bagian tembaganya karena analisa admin karena berhubungan dengan panel LCD berarti admin curigai di bagian konektornya atau bagian fleksibelnya tas kita akan tutup teman-teman apakah berhasil dengan cara ini karena kerusakan timbangan ini pada display kemungkinan besar juga dipengaruhi banyak hal bisa dari display-nya juga bisa dari konektor ataupun dari tikonnya sendiri teman-teman untuk menutup scrub yang paling akhir teman-teman harus dibaut dengan akurat ataupun dengan kuat biar terkoneksi dengan baik antara konektor dengan panel display-nya sehingga bisa lebih bekerja dengan baik oke selanjutnya kita akan tutup semua nanti kita akan coba kita tutup di bagian panelnya di bagian atasnya kita pasang lantas kita baut dari bawah teman-teman yang sebagai pengunci penutup atas kita baut dengan kuat nanti kita akan coba apakah berhasil dengan hanya membersihkan konektornya yang terhubung ke panel LCD-nya ataukah ada kerusakan lain oke sudah dirakit kembali kita akan coba teman-teman apakah berhasil oke berhasil teman-teman ternyata berhasil hanya dengan membersihkan konektor di bagian tikon mainboardnya LCD bisa normal kembali teman-teman mungkin kerusakan semacam ini bisa diakibatkan karena kotor sehingga tidak bisa terkoneksi dengan baik ataupun korusi juga karena lama dipakai jadi kita hanya cukup membersihkan dengan penghapus pensil ataupun dengan cutter cukup mudah sekali teman-teman demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati